Intro Sebelum video ini mulai, aku mau kasih tau bakalan ada giveaway staycation di video ini So buat kalian yang pengen nyobain staycation 2 hari 1 malam Di resort Bintang 5 yang aku review di episode Hore kali ini Lengkap dengan breakfast, gratis, teas, teas, teas Caranya gampang banget, tonton video ini sampai habis FYI, video ini masih lanjutan dari video Hore minggu lalu Jadi buat kalian yang belum nonton part satunya, kalian bisa tonton dulu Linknya ada di description box di bawah Sekarang aku mau langsung mulai aja videonya Enjoy Good morning guys, jadi sekarang ini masih jam 6 pagi ya Disini view nya tuh epic banget coba liat di belakang aku Wow, keliatan banget gitu Gunung-gunungnya yang ada di sebelah situ Private poolnya yang kemarin aku belum sempet kasih liat ke kalian itu karena gelap Kalau pagi kayak gini tuh view nya tuh Serius guys, ini dingin banget guys Anginnya itu kalau ada angin lewat sedikit aja langsung Sembring-bring gitu Dingin banget, parah Disini juga ada outdoor sofanya kayak gitu Terus kemudian terakhir disini ada kursi gantung Sekarang aku mau ajak kalian buat muter-muter di sekitar hotelnya Kita lihat ada fasilitas apa aja Wah, pagi pak Pagi Pagi Oke guys, jadi kenalin ini namanya Pak Angga ya Jadi dia butler service yang ada disini Oke, sekarang kita langsung aja ke lobby ya Tolong diantarin ke lobby ya pak Baik bapak Ya Ya Oke Wuh, dingin banget Nah, sekarang ini masih jam 7 pagi disini Dan katanya kalau pagi gini View di wedding chapelnya itu epic banget Sebelum gue ajak kalian lihat wedding chapelnya Kalian jangan komen Bang, kapan nikah? Bang, kapan nikah? Oke? Bang, kapan nikah? No, God, please, no No Oh, dan kebetulan ini lagi ada yang merit bentar lagi disini Jadi udah didekor gitu rapi banget Kalau kalian lihat signage-signage penunjuk arah yang ada di tembok Disitu ada banyak banget fasilitas yang bisa kalian nikmatin Beberapa diantaranya ada 2 major bilyat yang bisa kalian mainin Yang lokasinya di deket Kutaraja Restoran Dewi Anjani Kids Club Yang bisa jadi tempat main buat adek-adek usia 3-12 tahun Disitu ada beberapa mainan dan tontonan buat anak-anak Keluar dikit, disitu ada game center Disini kalian bisa main Xbox lengkap dengan Kinect Ada banyak game seru yang bisa kalian mainin disini Salah satunya kayak game baseball ini Persis di ruangan sebelahnya, disitu ada movie theater Disini kalian bisa nonton film dengan screen yang gede Tapi disini seatnya cukup terbatas ya Dan kalian bisa request untuk diputerin film apa aja ke petugasnya Next, persis di sebelahnya Disitu ada fitness center Walaupun gak terlalu luas, tapi disini alatnya lengkap banget Mulai dari treadmill, dumbbells, bench press, sampai cables juga ada Dan gymnya ini available dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam Di depan fitness center disitu ada tenis meja Kalau kalian gak ada lawan, kalian bisa main bareng sama tamu lain yang stay disini juga Kayak aku nih Asal sok kenal aja deh pokoknya Dan disini ada table footballnya juga Nah sekarang aku penasaran banget buat liat langsung Lapangan tenis, lapangan basket, dan mini golf course-nya Tapi sebelum kesono, jangan lupa buat pinjem semua ekipmen olahraganya di gelombang ini ya Soalnya jalan ke lapangannya lumayan jauh cuy Kalau kalian lupa minjem, lumayan tuh jalannya balik lagi Tapi sebelum ke lapangan, kita lihat dulu ruang jacuzzi dan saunanya yuk Mumpung sekalian lewat kan Nah dan disini jacuzzi-nya ada dua ya Ada yang satu lebih besar di sebelah situ Di bawah aku dan disini ada yang lebih kecil Maju lagi ke depan, di sebelah sini ada ruang sauna Jadi kayak satu box gitu Dan ini ada dua ruangan teman-teman Di ruangan ini yang lebih kecil dan suhunya lebih tinggi Ini sekitar 66 derajat celcius Sedangkan yang satu lagi, ini ruangannya lebih besar tapi suhunya lebih rendah ya Kalau disini ya, daripada berenang kalian kedinginan Mending di jacuzzi aja cuy Di jacuzzi Wah mantep nih airnya Mau jalan ke arah lapangan tenis dan lapangan basket Disini juga ada outdoor kids playground-nya tuh Kayak yang ada di dalam tadi, tapi ini ukurannya lebih besar ya Dan sekarang kita coba main tenisnya Jadi ada dua lapangan tenis dan lapangan basket disini ya teman-teman Wah, luas banget Lapangan basket dan lapangan tenis jadi satu Tapi ada dua guys, disitu juga bisa Gak salah lama-lama, kita langsung main aja, yuk Semuruh umur aku gak pernah main tenis dah Baru kali ini pertama kali nyobain main tenis Jadi jangan dibully ya guys Kalau aku cemen mainnya Tapi ternyata seru banget main tenis guys Aku aja main tenisnya sampai lama banget Hampir dua jam coba Sampai lupa kalau lagi bikin vlog Mau nyoba main tenis sambil ngevlog gitu kan Nah, seperti yang aku bilang tadi Disini lapangannya multifungsi guys Selain bisa jadi lapangan tenis Juga bisa jadi lapangan basket Dulu sih pas jaman SMA Lu main sering main basket Tapi sekarang udah gak bisa Udah cupu guys Udah cupu Kira-kira aku kalau lempar Mundur, masuk gak nih? Masuk gak guys? Oke, kita lihat ya Kalau jaraknya segini baru masuk nih guys Sedangkan mini golfnya ada di garden sebelah sini Ukuran lapangannya emang kecil aja sih Yang pasti gak seluas kayak lapangan golf aslinya Makanya namanya mini golf kan Nah, abis main tenis Keringetan sih Tapi kayaknya adrenalin masih kurang Gitu Pas banget ternyata di sebelah lapangan tenis Disitu ada wahana flying fox guys Keliatannya dari bawah B aja ya Tapi ternyata pas di atas Baru ngerasa serem Ternyata lumayan tinggi juga ya Jadi aku suruh Tante Rina Buat nyobain dulu guys Tapi dia gak ada takut-takutnya coba Kok malah aku yang ngerasa makin serem ya Ini guys lagi dipasangin equipment Jadi dijamin pasti safe ya mas ya Pasti ya Pasti safe Jadi kalian gak usah takut Sebenernya aku juga takut Ternyata yang serem cuman pertamanya aja guys Tapi pas begitu udah mulai jalan Malah enyak Nah sekarang aku mau ajak kalian ke kamar nomor 2227 Di kamar ini ada sesuatu yang spesial Apa itu? Ini nih Sekarang ini aku mau kasih liat ke kalian Salah satu kamar yang menurut aku cukup spesial ya Karena kamar ini itu pernah ditempatin oleh Pak SBY dan almarhumah Bu Ani Yudhoyono Dan ini adalah tipe kamar suite ya teman-teman Kita lihat yuk kamarnya kayak gimana ya Nah aku dikasih akses buat masuk kesini teman-teman Nih Wow Oke begitu masuk disini kayak living room teman-teman Tapi disebelah sini ada dining table-nya ya Terus kemudian disini juga ada living roomnya Dengan sofa Di sini ada LCD TV Ada work desknya Di sini ada coffee and tea maker dan dibawahnya ada mini bridge Di sebelah sini ada kamar mandinya Kayaknya yang ini kamar mandi buat tamu teman-teman karena ini lebih kecil Terus kemudian disini ada wardrobe yang terbuka gitu Disitu ada wardrobe-nya Masuk lagi ke dalam Nah ini nih master bedroomnya nih Jadi disinilah tempat stay-nya Pak SBY dan almarhumah Bu Ani Yudhoyono Bed-nya ukurannya king size Disitu ada LCD TV lagi di sebelah sini Terus kemudian disini ada meja rias ya Disini ada kamar mandinya nih guys Dan pastinya kamar mandinya karena ini tipe suite ya Jadi ada bathtub-nya di sebelah situ Disini ada wastafel-nya Dan disini ada dua ruangan yang disekat kaca seperti itu Yang di sebelah situ ada kloset Dan di sebelah sini ada showroom-nya Disini juga ada TV-nya guys Jadi berendam di bathtub sambil nonton TV gitu kan Terakhir disini juga ada balkonnya nih Balkonnya itu menghadap ke arena bermain anak-anak yang tadi aku perosotan itu guys Tuh Jadi balkonnya disini nih Tuh ukurannya gak terlalu besar sih Disini ada dua kursi dan satu meja Abis muter-muter sekarang waktunya breakfast Sama seperti dinner kemarin malam Breakfast-nya juga di Kutaraja Restoran Disini breakfast-nya buffet Dan menu makanannya lengkap banget Ada soto, bubur ayam, nasi goreng, pokcoy, lihun goreng, lontong sayur, dan lain-lain English breakfast-nya ada di sebelah sini Ada beef bacon, sosis, dan lioness potato Ada sereal, salad bar, sushi bar, dan buah-buahan Sedangkan kontinant breakfast-nya ada di sebelah sini Ada donat, cake, croissant, dan lain-lain Ada beberapa stall yang unik juga nih Kayak jamung koran ini Ada beras kencur, kunyit asam, sinom, dan lain-lain Ada waffle, pancake, dan surabi juga Dan katanya yang paling favorit disini adalah roti canai dan mie tarik singhasari-nya Makan kuih Sekarang aku udah ambil breakfast-nya Disini aku ambilnya banyak banget temen-temen nih Sebenernya disini menu-nya masih banyak banget ya Jadi aku gak ambil semua Kita cobain dari nasinya dulu deh nih Gurih banget ya Nih guys katanya yang paling spesial disini tuh adalah mie tarik singhasari-nya nih Nih Makan Wah Ini mie tariknya enak, enak-enak Kaldu ayamnya juara banget sih Terus mie-nya tuh teksturnya tuh gak terlalu chewy juga Gak terlalu gampang patah ya Hmm, enak Hmm Oh iya lupa Pasti kalian nyariin Bang, tantenya mana bang? Tante kuni pemalu guys Jadi kalau misalkan dia pas angle-nya lagi jelek Bagaimana? Bro Bro Oh iya, selain Kota Raja Restoran Disini juga ada tempat makan lainnya Kayak Hayamuru Lounge Disini desain interiornya keren banget Kayak banyak pake material kayu gitu Dan dari sini kalian bisa tea time Sambil menikmati pemandangan gunung dan kota batu Di deket situ juga ada Paras Ayu Spa Buat kalian yang mau masas Dan terakhir disini ada Kertanegara Convention Hall Yang biasa dipake buat macem-macem event Kayak wedding, meeting, gathering, seminar, dan lain-lain Disini bisa muat sampai 6 ribu orang loh guys Makanya jadi Convention Hall terbesar sejawa timur Nah, di malam yang kedua ini Aku udah gak nginep di villa lagi Aku nyobain stay di kamar full access Yang katanya adalah tipe kamar paling favorit disini Dan selalu full book Karena cuma ada 10 kamar aja ya Dari ratusan kamar yang ada di resort ini Oh iya, by the way Kolamnya ini bentuknya gak yang kotak memanjang pada umumnya gitu Tapi lebih mirip kayak lagun pool Dengan banyak pohon di sekitarnya Dan yang spesial di kolam renangnya ini Ada prosotan yang lumayan tinggi guys Dimana lagi ada prosotan segede ini di dalam hotel coba Jadi rugi banget kan kalo gak nyobain prosotannya Ya gak, ya gak, ya gak Dan sekarang aku mau jelasin tentang syarat dan ketentuan giveaway-nya Supaya kalian juga bisa ngerasa instabilisian di resort bintang 5 Yang fasilitasnya banyak banget ini Cara ikutan giveaway-nya masih gampang banget Hampir sama dengan giveaway-givoy yang pernah aku adain sebelumnya Yang pertama, pastikan kalian udah subscribe ke channel ini Dan nyalain juga lonceng notifikasinya Yang kedua, follow akun instagram aku di Karena pemenangnya bakal aku umumin disitu Bukan di video-video aku minggu depan ya teman-teman Yang ketiga, follow juga akun instagram Yang keempat, tulis akun instagram kalian di komen dibawah Yang kelima, isi google form yang aku taruh linknya di description box dibawah Dan tulis juga akun instagram kalian disitu So, gampang banget kan Jangan lupa buat ikutin semua syarat dan ketentuannya Karena kalau kalian pemenangnya tapi ternyata kalian gak subscribe atau gak follow Atau kalian lupa buat isi google formnya Kalian bakal terdiskualifikasi dan aku bakal kasih hadiahnya ke pemenang yang lain Giveaway-nya bakal aku tutup minggu depan di tanggal ini Ya, perhatikan baik-baik Dan pemenangnya bakal aku umumin tanggal ini Share juga video ini ke keluarga, orang tua, sahabat, temen, pacar, gebetan, selingkuhan Dan lain-lain supaya mereka juga bisa ikutan giveaway ini So, syaratnya gampang banget Jangan lupa buat ikutan Oke, that's it guys untuk video kali ini Hari ini aku nyobain staycation di salah satu resort yang paling pertama dan paling besar yang ada di kota batu Di sini itu resortnya bintang 5 Namanya The Sing Hasari Resort Di hari pertama aku nyobain di villa to bedroom Which is very-very cool Aku gak menyangka kalau ternyata di kota batu ada villa seluxury itu ya Fasilitasnya super-duper lengkap Amenities di kamarnya juga super-duper lengkap Servisnya aku suka banget, orang-orangnya ramah banget Di situ aku nyobain restafel yang super-duper jumbo bareng sama Tante Rina Dan seperti biasa, breakfastnya di situ ada buffet Eggstation, ada live cookingnya juga Ada Indonesian Corner, ada Continental Yang paling aku suka adalah mie tarik singhasari Nah, kalau kalian datang ke sini, kalian juga wajib banget buat cobain Karena itu adalah salah satu menu yang paling spesial yang ada di sini Kalau pas breakfast Selain itu, di hari kedua aku juga nyobain stay di tipe kamar yang deluxe pool access Yang katanya itu merupakan salah satu tipe kamar yang paling favorit yang ada di hotel ini Gak cuma itu, aku juga sempat lihat kamar yang dulunya pernah ditempati oleh Pak SBY dan almarhumah Ibu Ani Yudhoyono Tapi aku juga pengen dengar gimana pendapat-pendapat kalian tentang resort ini Atau mungkin di antara teman-teman juga ada yang udah pernah staycation di sini Jangan lupa tinggalin komen-komen kalian di bawah, oke? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian ada tempat makan, tempat stay atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review, tinggalin di komen di bawah Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe Nyalain juga lonceng notifikasinya, supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru Follow juga Instagram aku di at upnama travel untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku Oke, that's it guys, thank you so much for today, and see you guys in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax